Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi serta bintang jasa jala sena atas dedikasi pengabdian serta pengorbanan prajurit-prajurit terbaik tersebut. Hei 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 hola Indomax Indomagazines Nah seperti yang kita ketahui bersama kini satu unit kapal selam Indonesia telah tenggelam ke dasar lautan bersama-sama dengan 53 awak kapal selamnya dan mereka kini berada dalam status own eternal petrol atau patroli abadi di lautan untuk selama-lamanya dan tidak akan kembali. Tak pelak segenap rakyat Indonesia pun langsung berbela sungkawa dan mendoakan yang terbaik untuk 53 abdi negara kita yang telah gugur ini. Oke jadi setelah kepergian Nanggala 402 maka kini Indonesia pun tinggal memiliki 4 unit kapal selam yaitu KRI Cakra 401 Lantas bagaimanakah dan dimanakah kini nasib dari kapal selam KRI Cakra 401 ini? Oke setelah ini kita bahas bos Berita selanjutnya tahukah kalian bahwa sebelumnya pernah ada kapal selam lain yang juga tenggelam di telan Laut Bali? Kapal selam apakah itu? Dari negara mana? Dan mengapa ia tenggelam? Setelah ini kita bahas Dan selanjutnya tahukah kalian juga bahwa walaupun usia KRI Nanggala 402 sudah cukup tua Namun ada negara-negara lain yang bahkan juga mengoperasikan kapal selam yang umurnya lebih tua lagi dari KRI Nanggala ini bos Negara manakah itu dan kapal selam jenis apakah itu? Oke yukibas ayo kita bahas Yang pertama Kini bagaimanakah nasib saudara kandungnya KRI Nanggala 402 yaitu KRI Cakra 401? Oke dikutip dari beberapa sumber berita berikut Ternyata kini kapal selam KRI Cakra 401 sedang tidak bisa beroperasi Karena saat ini masih dalam proses perbaikan sistem kapal di galangan kapal PT PAL Surabaya Indonesia Kegiatan overhaul kapal selam KRI Cakra 401 ini pun dikatakan Sudah berlangsung sejak Januari tahun 2020 lalu Dan belum bisa dipastikan kapan kapal selam ini bisa beroperasi lagi bos Karena perlu kalian ketahui Proses overhaul kapal selam ini pun membutuhkan waktu yang bukan kaleng-kaleng Tidak sebentar bahkan mungkin bisa jadi tahunan Oleh karena itu kini Indonesia hanya tinggal memiliki 3 unit kapal selam yang dapat beroperasi aktif Yaitu KRI Nagapasa 403, Arda Dedali 404, dan yang terbaru adalah KRI Alugoro 405 Nah mari kita doakan yang terbaik buat 3 kapal selam penjaga lautan Indonesia ini Oke lanjut taukah kalian bahwa di daerah perairan Bali sebenarnya juga pernah ada kapal selam lain Yang hilang ditelan oleh ombak lautan Dikutip dari FIFA Militer kapal selam itu ternyata adalah kapal selam milik negara Adiputra Amerika Yang hilang dan tenggelam di perairan Bali Yaitu kapal selam USS Bullhead SS-332 yang berjenis kapal selam diesel elektrik dari kelas Balau Yang pada saat itu merupakan kapal selam yang baru setahun diluncurkan Peristiwa ini pun terjadi sudah cukup lama bos Yaitu sekitar 76 tahun silam Nah pada tanggal 6 Agustus 1945 Pangkalan kapal selam Amerika mendapatkan laporan bahwa USS Bullhead telah berlayar melewati selat lombok Namun ternyata tak disangka-sangka bos Laporan itu pun menjadi kabar terakhir yang diterima oleh pangkalan kapal selam Amerika dari USS Bullhead Sebab setelah itu kapal selam yang berbobot 1500 ton hingga 2400 ton ini pun putus komunikasi Nah selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1945 tepat 2 hari sebelum Indonesia merdeka Kapal selam tandem patroli dari USS Bullhead tadi pun melaporkan tentang hilang kontaknya kapal selam itu ke pangkalan Amerika Tak main-main bos Pihak Angkatan Laut Amerika pun tentunya panik dan pastinya langsung mencari tahu keberadaan USS Bullhead Dimanakah dia berada Dan pencarian ini pun pastinya tak mudah apalagi dengan teknologi yang belum semaju sekarang ini Bahkan dua kapal selam Inggris yang berlayar di jalur yang sama dengan USS Bullhead tidak juga menjumpainya Dan setelah beberapa lama pencarian Akhirnya Amerika pun menarik kesimpulan bahwa USS Bullhead telah tenggelam Akibat serangan dari Angkatan Perang Kekaisaran Jepang Yaitu dengan pesawat pembom Angkatan Darat Kekaisaran Jepang Mitsubishi Ki-51 dari skuadron Chutai Independent 73 Bahkan hal itu pun ternyata juga sesuai dengan klaim dari Jepang Bahwa mereka telah melakukan dua serangan terhadap kapal selam Amerika di lepas pantai Bali Dan bahkan disebutkan akibat serangan itu Dalam hitungan menit USS Bullhead tenggelam dan ditandai dengan munculnya gelembung besar dan tumpahan minyak di lokasi serangan Oke kita lanjut ke berita selanjutnya Taukah kalian bahwa ada beberapa negara lain yang ternyata mengoperasikan kapal selam dengan usia yang lebih tua dari KRI Nanggala 402 Nah dikutip dari Indomiliter perlu kalian ketahui bahwa kapal selam KRI Nanggala 402 ini resmi diluncurkan dari Jerman Pada tanggal 10 September 1980 dan resmi masuk ke Dinasan TNI Angkatan Laut pada tanggal 21 Oktober 1981 Itu artinya KRI Nanggala pun sudah berusia 40 tahun bos Namun sebenarnya kapal selam ini pun sudah mendapatkan perawatan secara berkala Bahkan sudah di retrofit secara besar-besaran di Korea Selatan pada tahun 2012 silam Nah jika mau dibandingkan dengan kapal selam dari negara lain Kapal selam Angkatan Laut Taiwan yaitu ROCS Haisi Kini pun sudah berusia 75 tahun dan bahkan masih akan dioperasikan Setidaknya hingga tahun 2026 mendatang bos Yaitu sampai kapal selam itu berumur 80 tahun Selanjutnya Angkatan Laut Kolombia yaitu kapal selam dengan tipe yang hampir mirip dengan Nanggala Yaitu tipe 209.200 Pijau kelas Juga beroperasi sudah sangat lama Yaitu mulai tahun 1975 dan itu artinya mereka berumur sekitar 46 tahun Kemudian Angkatan Laut Ekuador dengan kapal selam yang sama yaitu dengan tipe 209.300 dari Sairi kelas Telah beroperasi sejak tahun 1977 dan tahun 1978 Artinya mereka sekarang berusia 44 tahun Bahkan selanjutnya ada lagi yaitu Yunani Yang juga mengoperasikan banyak kapal selam tipe 209 dengan salah satu yang tertuanya adalah berumur 50 tahun Yaitu kapal selam S110 Glavkos Nah jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus temi Indonesia maju Salam Indomex Indomegases Terima kasih